Halo 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 ketemu lagi di channel Anong Oprek ketemu lagi dengan Wandong semoga semua dalam keadaan sehat wafia tetap jaga kesehatannya tetap berpikir positif dan tetap sayang keluarga kebetulan gue tek ini Hari Idul Fitri Hari Raya Idul Fitris mohon maaf layar batin semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita rayakan sukacita bersama ya Oke kali ini setelah kemarin gua habis review iwtf-75G karena memang sejatinya gua tuh beli iwtf-75G dan juga beli yang kecil juga k3b juga gue penasaran kenapa brand iwt ini seserius itu air gue beli yang versi kecil ya ini ada iwtk3b yuk langsung aja kita unboxing langsung gua bakal unboxing Sagola iwtk3b jujur aja gua kenapa beli k3b ini karena memang ada kebutuhan ya beberapa case untuk project itu butuh 0,5 tapi spray gunnya jadi gua mencoba mencari spray gun yang 0,5 mm dan gua dapat yaitu di iwtk3b kenapa gua pilih iwtk karena yang gua bahas kemarin gua riset dia punya website yang bener-bener profesional dan juga ternyata pas gua kemarin buka dari iwtk3b ini ada satu yang menarik yuk langsung aja kita unboxing tetap ya di sini ada tabung ini tabung sekitar 100-125 mili umumnya spray gun k3b dan memang seperti ini mas bro ya oke next gua bakal bahas ada apa ya biasanya dia ada spray gun ya nanti detail lagi gua bakal jelasin seperti ini ya oke ada tulisan k3b juga ada tulisan logo iwt dan bisa dilihat finishnya tuh agak sedikit mengkilap ya memang mengkilap di beberapa dan ini banyak sidik jari tangan gue dan yang pastinya knopnya itu seperti yang sama seperti F75 ini banyak aluminium jadi memang dia anti karat ya aluminium dimana sih karat yang bisa nempel di aluminium pastinya nggak ada ya dan next disini ada kitab suci dari k3b iwt dan bisa dilihat di dalamnya sama seperti F75 kemarin ada troubleshooting juga gokil next ada ini nih dia cleaning kit dari iwtk3b ini seperti biasa dapat brush enggak semua brand k3b serinya itu ngasih brush ini dapat brush juga dan disini ada ini nih yang bikin surprise buat mas bro semua ada kunci kombinasi yang bener-bener beda dari brand lain ya kalau brand lain biasanya kasih kunci yang kecil gitu dan useless nggak nggak kepake sama sekali karena gue pengalaman banget ya dan dikasih kunci yang lumayan tebel dan memang ini adalah satu-satunya yang membedakan dari segi kelengkapan di dalamnya ya next terakhir k3b iwt juga kasih ini nih hose yang dari aluminium jadi kalau aluminium punya itu pastinya bebas dari karat ya Oke setelah ini gue bakal bahas secara detail di k3b secara natomi langsung aja Oke mas bro segmen ini gue bakal liatin kalau k3b secara detail seperti ini ya saya dilihat deboss dan tulisannya iwt di sini tulisannya k3b ini materialnya Oh pada umumnya sama tapi menurut gue untuk build quality oke ya dan juga untuk rkp kita bisa lihat as hanya ada satu lubang di tiap sisinya dan kalau dilihat dari luar noselnya itu dari kuningan ya ini nozzle 0,5 memang sengaja gua cari karena gua butuh yang project-project case khusus yang butuh shading tapi gua enggak terlalu ribet pakai spreegan gede ataupun spreegan 1,0 yang dikecil gue jadi harus ready di setiap casenya itu alat yang tersedia dan ini gua pilih di iwt k3b next kita bakal buka dalemannya seperti apa kita bisa lihat dalemannya tidak jauh dari k3b yang lain ini dari samping seperti ini Mas Bro cukup nero atau sempit di bagian celah antara dua dan dua lubang sampingnya saya dilihat ya lubang noselnya kecil banget itu kisaran 0,5 mm ini gokil sih menurut gue Oke Hai dari bentuk bodi umumnya ke-3b dan yang pastinya bisa dilihat untuk dari setiap konektor ini anti-karat tepat ya Mas Bro ya Nah seperti itu dia terbuat dari bahan aluminium kita bisa lihat di sini nanti anti-karat pastinya seperti ini Oke Oke setelah ini gua bakal tes pola dan juga tes atomisasi di k3b setelah itu kita ke kesimpulan yuk langsung aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman depan gue udah ada hasil tadi aplikasi spray test sebelah kanan ini adalah aplikasi 18 cm 15 cm dan juga 10 cm ini hasil drop code aplikasi ini ada full wet application jadi bisa dilihat kalau untuk jarak 18 cm ini lebar pola total kisaran sekitar 14 cm dan untuk wet core area gitu sekitar 10 cm untuk jarak 15 cm totalnya itu kisaran 12 12-13 cm beda 1 cm dan full coating area ini 99,5 cm untuk jarak 10 cm ini paling kecil itu kisaran total 10,5 cm atau 10 cm dan untuk wet core area sekitar 7,5 cm kenapa lebar polanya kecil karena kita harus ingat ini mempunyai nozzle 0,5 mm dan untuk nozzle kecil punya kelebihanan terlain adalah jika kita aplikasi drop code untuk partikel ini halus banget ini yang gue tes adalah tes warna biru ya warna biru metalik jadi bisa dilihat untuk aplikasi drop code halus banget dan untuk spray yang paling bawah wet application bisa dilihat polanya itu lurus dan tidak ceplak-ceplok emang aman banget seperti biasa sebelum gue tes dan gua spray tes untuk K3B itu pasti hasilnya halus dan juga dan stabil ya oke bisa dilihat hasilnya stabil dan pinggirnya halus banget oke cukup sekian untuk spray tes kali ini oke mas bro ini kesimpulan sebelum ke kesimpulan baiknya gua bakal bahas sedikit dulu tentang K3B ini nah untuk K3B yang gua pegang ini memang setelah gua coba dari spray tes atomisasi atomisasi memang polanya enggak lebar yang gue tekenin tadi di saat spray tes 0,5 mm semakin kecil nozzle itu bakal semakin nero ya sebagai sempit di lebar polanya tentu agar memang bisa aplikasi untuk gambar ataupun ujung-ujung bagian sepeda ataupun rangka ya dan untuk K3B dari IWT ini menurut gua so far halus banget dari aplikasinya dan yang gua suka dari kelengkapan cleaning kitnya dan juga dari beberapa penopnya juga dia terbuat dari aluminium jadi anti karat hasilnya halus menurut gua di 85 ribu itu recommended banget so far gua enggak kecewa dan untuk dari tabungnya sendiri enggak longgar dan enggak susah untuk masangnya ya jadi memang ini enak banget kalau QC nya oke banget nih menurut gua di IWT K3B ini yang gua terima dan memang untuk IWT kalau misalkan ada pihak IWT yang denger mungkin 1,0 itu opsi yang terbaik buat spray gun K3B karena memang untuk umumnya di luar sana banyak banget painter-painter motor yang butuh 1,0 spray gun agar bisa lebih padat dan juga lebih maksimal dalam aplikasi di pengecatan motor dari tiket halus oke dari anti karat juga oke dan harga 85 ribu juga oke banget murah banget nanti untuk nextnya gua bakal bahas satu spray gun lagi dari IWT yaitu R2 itu gua beli full complete paket dari IWT yang belum gua beli adalah W77 ya yang seri terbarunya dari di atas F75 nah untuk link deskripsi gua cantumin tetep ada di deskripsi link pembeliannya jadi untuk mas bro semua pingin beli tinggal ke deskripsi cukup sekian video dari gua mohon maaf banget kalau ada kesalahan selamat hari raya idul fitri 1445 hijriyah mohon maaf lahir batin tetep jaga kesehatan tetep berpikir positif dan sayang keluarga cukup sekian dari Anong Oprek sampai ketemu di video Anong Oprek berikutnya dadah i hate outless overthinking oh 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 the more I sweep no more I'm sinking take me to the world of silver no more heartbreak tears pain killers take me to the world of silver no more heartbreak tears pain killers